Pemirsa, Tuan Rumah Maung Bandung Persib ditahan imbang tamunya Mitra Kukar dengan skor akhir satu sama dalam laga pembuka turnamen Piala Bayangkara. Dalam laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung, gol kedua tim diciptakan oleh Marlon Da Silva dan penalti oleh Wadimir Fulkovic. Bermain di depan Presiden Joko Widodo dan ribuan Boboto, Persib tertinggal lebih dulu oleh gol tandukan Marlon Da Silva di menit 28. Selang lima menit kemudian, Tuan Rumah Nyaris menyamakan kedudukan. Sayang, tandukan Ateb masih membentur Mister Gawang. Di menit 39, keeper Imade Wirawan bahkan Nyaris kembali memungut bola dari gawangnya. Beruntung, sepakan Septian David Maulana masih membentur tiang. Hingga babak pertama usai, Mitra Kukar masih memimpin dengan skor 1-0. Di paru kedua, pelatih Dejan Antonic memasukkan Samsul Arif untuk menambah daya gedor Persib. Hasilnya, Samsul Arif sempat mengancam Gawang Sahar Ginanjar di menit 65. Di menit 82, Mong Bandung harus keelangan agung pribadi yang diusir Wasid usai menekor keras bayu peradanan. Uniknya, Persib malah mendapat hadiah penalti di menit 87. Wasid menunjuk titik putih, usai David Lili dilanggar di Kotak Kelaran. Kujovic pun sukses mengesekusi penalti dan mengubah skor menjadi satu sama. Skor imbang pun bertahan hingga kulit panjang berbunyi. 7 pria susilo Bandung, Jogara.